PEMENKOM INFO Nah, kalau dari pemerintah, masyarakat tidak ragu bahwa itu akan menjadi sangat murah gitu. Tapi kalau ada profit oriented di situ, masyarakat pasti akan khawatir. Ini kita mau mengembangkan ekonomi digital, tapi biaya ekonominya itu mahal. Gimana itu? Jadi saya menjelaskan begini, memang skema pembiayaan untuk proyek Palapar ini KPBU. Jadi sebagian dananya dari APBN dan sebagian dari kerjasama dengan badan usaha. Dan itu masa kerjanya itu 15 tahun. Oke, artinya selama 15 tahun kan perusahaan itu akan mengeruh keuntungan dong? Ini skemanya memang begini, ketika para operator yang kemudian menggunakan interkoneksi dari Palapar ini, mereka akan membayar. Nah, jumlah yang kami sudah skenario-kan itu mereka jauh lebih murah menggunakan interkoneksi menggunakan Palapar ini ketika ketimbang mereka membangun sendiri backbone-nya. Jadi secara otomatis ketika di sebuah daerah yang 3T tadi, yang biasanya hanya bahkan satu, mungkin hanya satu operator yang bermain di situ. Itu ketika dengan sudah ada Palapar ring, bisa lebih dari tiga operator yang bermain. Biasanya harga itu menjadi kompetitif. Jadi biasa harga kuota, harga internet bandwidth yang semula sekian puluh ribu per gigabyte, itu akan jauh lebih murah secara sekitar. Selama tidak ada kartel atau oligopoli di situ. Kalau misalkan ada kartel di situ, tetap aja karena harganya itu berdasarkan kesepakatan mereka nantinya. Tentu saja akan ada berbagai macam regulasi yang mendukung untuk tidak melakukan kartel dan terus-terusnya. Artinya kami melihat bahwa dengan Palapar ring, justru ekonomi digital itu akan tumbuh. Karena masyarakat akan lebih leluasa menggunakan internet karena biaya makin murah. Oke, harapannya begitu ya? Harapannya begitu karena di daerah-daerah yang 3T tadi, kita sudah bayar mahal selama ini, sudah bayar mahal lemot. Tadi, dengan Palapari yang sudah diresmikan kemarin, hampir sama dengan kita di Jakarta. Saya misalnya menggunakan 200 ribu per bulan, itu sudah leluasa. Artinya gini, saya ingat betul misalkan di awal 2000, di Jawa saja, misalkan kalau kita mau internet itu ke warnet, itu kadang-kadang satu jam aja itu kita nggak dapat apa-apa gitu kan. Tapi kita tetap harus bayar ke warnetnya dan itu kan artinya biaya yang cukup pahal. Nah, pengalaman yang seperti itu di Jawa itu tidak akan terjadi ya sekarang? Tidak akan terjadi. Jadi mereka sudah langsung cepat gitu? Sudah langsung cepat karena internetnya sampai dengan 40 MB per second. Artinya ketika masyarakat end user tadi terhubung dengan gadgetnya yang menggunakan operator yang terhubung ke Palapari, otomatis dengan jumlah uang yang dia bayar untuk kapasitas internetnya, jauh akan dia bisa macam-macam jualan online dan seterusnya. Dia bukan hanya belanja tapi dia bisa menciptakan, membuat barang sendiri, bahkan menjual barang sendiri. Nah, ini menarik sebetulnya Bang Dando, kan mereka bisa jualan segala macam, e-commerce atau ya kan banyak marketplace yang bisa juga ditempatkan. Dan Kominfo kan bikin program seribu startup. Betul. Terus juga ada, apa namanya tadi, ada daya maya gitu kalau nggak salah. Nah, itu bentuknya seperti apa? Dan di mana saja? Artinya gini, apakah ada semacam pelatihan-pelatihan di tempat-tempat tertentu di daerah-daerah yang terluar, terdepan ini? Betul sekali, jadi startup daya maya yang digagas oleh Kementerian Kominfo, itu melatih para startup tadi. Bukan hanya melatih. Melatih startup atau sebetulnya karena saya agak kurang yakin gitu, karena belum dapat informasinya. Apakah memang di daerah-daerah itu sudah ada startup? Atau sebetulnya ini program untuk melatih masyarakat di sana untuk mau atau memunculkan startup? Betul, makanya kalau startup itu fokus di kota, artinya memberikan ruang bagi kota-kota besar. Tapi daya maya yang disediakan oleh bakti, justru itu wajib di daerah 3T. Mereka membangun startupnya di daerah 3T untuk kepentingan masyarakat isu-isu yang ada di daerah 3T. Itu syarat yang dibebankan kepada perusahaan-perusahaan startup yang mau dibantu oleh Bakti Kementerian Kominfo. Itu dia pertanyaannya, artinya sudah banyak startup juga di daerah 3T itu? Belum. Oh oke, artinya artinya mendorong mereka untuk muncul kan? Betul, jadi kan kita tahu bahwa startup ini kan memang butuh internet berkecepatan tinggi. Artinya mereka, kita tahu bahwa kita sudah punya 5 unicorn. 5 unicorn ini tumbuh cepat di tanah air karena kecepatan internet tadi yang sudah di merata. Bagaimana bisa tumbuh, ada startup di daerah kalau internetnya masih lemot. Nah, dengan sudah selesai pala pering, dengan program daya maya, kita ingin mendorong startup-startup dari daerah 3T. Nah, itu dia. Apakah ini, apa namanya, apa namanya, antusias masyarakat di 3T itu cukup tinggi untuk itu? Kalau saya lihat di daftar yang mendaftar ikut dalam, bukan kompetisi, dalam upaya pelatihan daya maya itu lebih dari 300 calon startup. Ya, artinya cukup banyak ya. Dan mereka nanti bukan hanya dilatih, dipertemukan dengan perusahaan-perusahaan yang akan membiayai mereka, membantu mereka. Mereka akan di, apa namanya, tahapan demi tahapan yang biasa harus dilalui startup, seperti yang pernah dilalui oleh Gojin dan seterusnya. Itu akan dibantu tahap demi tahapnya oleh Kementerian Kepuluh melalui baktum. Oh, oke. Jadi ada semacam pelatihan begitu ya. Pelatihan. Itu 300 kebanyakan di mana? Pada umumnya sih memang paling banyak Papua. Karena Papua ini cukup besar, sehingga memang masyarakat banyak tertarik untuk kemudian bergerak di Papua. Makanya kemarin yang diundang ke istana ada 10 perusahaan startup Papua. Papua ya? Iya. Oke, luar biasa sekali berkembangnya berarti di Papua. Nah, yang paling perlu didorong, daerah yang paling perlu didorong untuk pengembangan startup ini sekarang di mana? Secara umum memang kita ingin mendorong seluruh daerah 3T. Tapi kemudian bahwa dari data yang kami lihat, memang Papua untuk hari ini paling harus diberikan ruang yang maksimal. Kita secara keseluruhan, pemerintah harus memberikan dana, daya, dan kemudian di daerah Papua. Oke, artinya gini, kalau kita bicara Papua, sekarang itu sudah cukup terlihat, misalkan gitu kan, banyak muncul-muncul startup. Tapi dari Sabang sampai Merauke ini, itu ada nggak di wilayah di antaranya yang juga sebetulnya, ini perlu didorong pemanfaatan internetnya, perlu didorong keahliannya untuk mengembangkan ekonomi di daerah itu? Ini daerah mana saja kalau dari Amatan.com.info? Natuna misalnya, daerah-daerahnya perbatasan dengan negara lain. Itu Natuna, kemudian Anambas, itu memang justru didorong. Di sana misalnya kelimpan ikan, ikan-ikan laut yang segar, yang kemudian mungkin bagi mereka di situ sudah sangat surplus. Padahal mereka bisa bukan hanya jual bagi masyarakat Indonesia, tapi juga menjual langsung kepada pembeli-pembeli di luar negeri. Kita tahu bahwa produk-produk ikan di tanah air ini, terutama di Natuna, Anambas ini, menghasilkan ikan-ikan tuna yang luar biasa, bagusnya. Sehingga kemudian dengan startup yang bagus, dengan internet yang cepat, mereka bisa menjual langsung kepada para pembeli-pembeli di luar negeri sana. Oke baik, Pak Nando. Terima kasih banyak sudah berbagi dengan kita semua di sini. Terima kasih semua sama mas. Terima kasih.